selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Karena kalau tidak ditetapkan, pemerintah di pekatan dan zoleh. Ada sesuatu yang misalnya banyak gagal panen. Karena petang ditolak gitu. Sampai dibuang atau manen, dan tidak ada harganya. Nah, maka harus ditetapkan. Kemudian, bahan bakar, bebek. Nah, itu juga ditetapkan. Pertanai, sholah dan segala macam. Nah, sehingga jubur ulama menyebutkan harus ditentukan jika bahan makanannya seperti bahan makanan. Kecuali mahab syafi'i, mereka tetap tidak ditetapkan atau ditetapkan harga. Nah, sekarang adalah, yang berikutnya yaitu, tadi yang ditanggap di diskon. Yaitu hukum. Hukum diskon itu sendiri. Apa hukum menurunkan harga, ya, harga jual di bawah harga pasan-pesan? Ya. Boleh amat tak? Walaupun sedikit. Nah, di sini Pak Raman berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mantap maliki. Yaitu, tidak boleh karya juz. Tidak boleh seseorang untuk menurunkan harga atau diskon. Karena, ada sebuah tatar dari Umar bin Khotab, Rauhidro, Kedung. Ketika Umar bin Khotab berjalan-jalan di pasar, kemudian bertemu dengan seorang sahabat yang itu menjual anggur. Ya, jualan anggur. Namanya adalah Khatib bin Banta'ah. Dan di mana hari ini, menjual anggur ini sangat murah. Murah daripada yang lain, ya. Tentu saja untuk banyak pemberi, ya. Umar ini sering keliling pasar. Khotibah, bagaimana? Ya, keliling pasar itu untuk ngecek pasar itu. Nah, seharusnya di pasar itu, harus ada polisi pasar itu. Supaya semuanya terkondisinya terkendali. Ini yang turun langsung Khalifah Umar bin Banta'ah. Ya, presiden ini artinya. Mungkin wakil ya. Umar, dia melihat berapa kamu jual, kata Umar. Ternyata kurang sekarang. Dibadikan yang mainan kata muda atau keluhan kamu dari pasar. Jadi cukur hubung, gitu. Ini moral banget. Naikkan lah harganya. Kalau lah naikkan, ga usah jualan di sini. Kata Umar. Ya, kata Umar. Sehingga saat itu Yesus mau gimana lagi. Ya, nanti dia naikkan. Ya, harga anggur ini. Nah, ini adalah bahwa bahwasannya tidak boleh untuk menurunkan harga. Nah, apakah pendapat yang pertama ini dibenarkan atau dikuatkan ya? Ada pendapat ya? Ternyata, darin ini tidak kuat. Kenapa? Karena ada di dalam hadis jiwa yang baik hati, disebutkan kelanjutan. Dan di kisah ini. Setelah Umar memang saat naikkan harga. Kalau alhamdulillah di pasar. Besoknya Umar datang lagi dekat di Balotaka. Dibilang. Ya, kemarin aku bilang suruh naikkan harga. Tapi sekarang kita serang kamu. Karena kemarin itu bukan perintah, bukan apa. Sehingga, artinya, jual alham sesukamu. Aku menaikkan harga ini. Hanya ingin kebaikan untuk semua orang. Supaya harganya semuanya sama. Namun, kalau kamu mau benar-benar kata. Silahkan. Sekarang. Tidak apa-apa. Aku tidak memaksa. Nah, ini kelanjutannya sebenarnya. Yang disebutkan dalam biwayat baik hati. Sehingga, dalil madhat maluki yang mengatakan, This column itu tidak boleh. Ini lemah. Ya, ini lemah. Ya, kita pelajar bagaimana ada beberapa pendapatnya. Dan dalil madhat maluki yang baik. Bahwa discount itu tidak boleh. Itu memaklulakan orang lain. Ya, itu. Maksudnya apa? Kalau kita jual murah, Ya, seluanya datang untuk kita. Yang lain. Gak ada, bang. Pembeli. Sini murah, sini murah. Ada ini, bang. Ada kejadian. Ada dua pemberit, ya. Ada dua penjual. Dua penjual. Baran ayamannya sama. Sampi, kan? Yang dijual juga sama. Tapi, yang satunya, itu rame. Rame dan tanggung keras. Yang satunya lagi, sepih. Sampai sakit sepih, ya. Si penjual ini. Ma'am dan tonggung. Saingannya itu. Yang menarik. Tahu gak? Yang sepih, bu. Yang jual. Laki-laki. Penjualnya. Yang satunya, penjualnya orang tua. Dan lebih rame. Nah, sehingga. Artinya, cuman ya penjualnya, ya artinya, tidak menutup hijabnya. Ya, seperti itulah. Artinya, kalau kata orang-orang sekarang, perempuan itu dihadirkan dalam jual beli sebagai notaris. Baik. Sekarang, iklan, iklan, segala macam. Karena, artinya, yang disebutkan, di dalam kitab Ruhul Ma'ari, ya. Di mana disebutkan, ada beberapa hal, atau ada tiga hal, ya. Yang di mana, bisa menghilangkan kesedihan atau apa, ya. Mereka sebut dalam kitab Ruhul Ma'ari. Yang pertama adalah, air. Bisa menghilangkan kesedihan. Kalau lihat sedang sedih, kata di dalam kitab Ruhul Ma'ari itu, minum. Yang pertama adalah, melihat warna hijau. Ya, walaupun ya, ini sebenarnya ya, tidak perlu mencintam bahkan atau gimana ya. Dan yang ketiga adalah, melihat wajah yang indah. Karena memang, tapi, atolah itu seperti itu. Menyumlahi atolah yang indah. Sehingga, perempuan itu sekarang, dijadikan sebagai polis. Dalam jual beli. Padahal, Nabi Ibu mengajarkan apa? Perempuan itu, kalau bukan untuk menutup ilmu. Bukan untuk haji. Bukan untuk mengantarkan jenazahnya. Sisanya, itu yang di rumah. Di rumah pun, itu di kamar ya. Bahkan, jika di kamar yang ada, pojokan lagi diponuhi. Aslinya perempuan itu diciptakan untuk di sembunyi kami. Ibaratnya. Ada seorang sahur-sahur perempuan. Dia keluar dari rumahnya, hanya tiga kali seumur hidupnya. Ya, selain menutup ilmu ya, mungkin di rumah juga. Yaitu, saat menikah, keluar dari rumahnya. Saat haji, keluar dari rumahnya. Dan saat meninggal, diantarkan jenazahnya. Tapi sekarang, walaupun ia adalah masalah jual-beli. Tidak ada syaratnya. Harus laki-laki. Tidak ada. Hanya saja, yang diwajibkan untuk berniaga, mentanam, ayah laki-laki. Kalau perempuan, ya tidak. Sebagian menyebutkan, laki-laki tidak dapat pekerjaan karena sudah dipenuhi oleh perempuan. Tidak ada. 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 Jumur ulama Ibn Hanafi, Hanbali dan Syafi'i Mereka membolehkan diskaup ini Dengan satu saat Apa kata-kata? Dia menurunkan harga Bukan untuk menghancurkan perdagangan yang lain Itu jelas Ibn Hanafi Ibn Hanafi Ibn Hanafi'ah Artinya Ada yama Allah Harus dihilangkan Dan sehingga Oleh di semua nada Hanya saja niatnya Tidak boleh untuk menjatuhkan Yang lain Misalnya Ini berjajar para perdagangan semua Ya jangan diturunkan harga Itu jelas Menghancurkan perdagangan yang lain Kalau misalnya tidak ada kesayangan yang misalnya Tidak jauh mungkin Tidak apa-apa Itu pun Artinya tidak terlalu jauh Ya sedikit saja tidak masalah Karena pembeli pun Jika melihat perbedaan sedikit Mereka tidak perlu permasalahannya Ya Kalau laki-laki Kalau perempuan Ya tidak tahu ya Beda 100 merah 200 merah 200 merah 500 merah Gak bisa Harus cari yang memiliki kurang Kalau laki-laki Ya Gak mau ribet Jadi Eee Pelisanya Ya Itu bantu Gitu Yaitu Tidak masalah juga Untuk Siapapun Punya Hak Intinya Boleh di sekolah Dengan syarat Tidak Memotorkan Atau menhancurkan Pedagang Pedagang yang lainnya Di antara bentuk Memhancurkan Pedagang yang lain itu Dengan Menurunkan Harga itu Dengan Menggecek Harga itu Ya Misalnya Eee Pandang Beli borongan Dia Turunkan Harga itu Dia Kencek Sehingga Pedagang Paki lima itu Kencek Sudah Dia Tidak Gak bisa Bernafas Nah Ini Ini juga salah satu bentuk Memang Menajurkan Pedagang Yang lainnya Tidak sehat Sudah tidak sehat Tidak sehat Ini juga akibat Bagaimana Eee Kalau jual beli itu Yang di lihat Tanya Paterinya saja Perlu di ingat Bahwa Jual beli itu ibadah Mu'amalah Itu harusnya ibarat juga Makanya yang dicari Sahabat itu bukan hanya Tuhan, tapi berbuat baik juga Kalau hanya Materis maka, itu orang kapitalis Gak peduli Manjurkan dulu, manjurkan Itu juga macam Akhirnya Para menyebut suha'an Setelah macam Warungnya di luar semua Kalau bisa begitu Masya Allah Ada dua perusahaan besar Yang bergerak Di bidang retail Semacam mall Dimana Mall yang satu ini bangkrut Dengan mall insider Ada dua insider Dan akhirnya mall yang satu ini Yang bangkrut ini Dibantu oleh mall yang pakai Yang perusahaan dibantu Sampai sekarang mall ini Kata aja Memang ceritanya masjid boleh Dia lebih populer Dan lebih sukses sekarang Namanya Bindau Nah cerita Bindau itu Awalnya seperti itu Dia bangkrut Cuma dibantu sama saingan Ya bayar kan Sama saingan yang dibantu Naik Dan Sekarang susah Artinya ketika berniaga Kalau hanya melihat untung rugi-untung rugi Itu orang-orang kafir juga Emang seperti itu Cuma kita orang Islam Orang-orang beriman Tidak hanya itu yang dicari Sehingga ada seseorang Dia tidak mau untuk Mencari rezekinya itu Dengan jual beli Karena dia itu setiap menjual sesuatu Kepada orang lain Kasian kepada pemuli Akhirnya Gak ambil untung Dah ambil aja Gak cocok Gak cocok jadi penjual gitu Karena dia terlalu Gak cocok jadi penjual Ya walaupun tidak seperti itu Karena Para sahabat Sepuluh orang Dijamin masuk surga Sebelahnya Pedagang seluruh Dan kaya-kaya seluruh Maksudnya Sifat seperti itu Boleh-boleh Baik Cuma Ya Hidup ini harus saja Karena sahabat pun Berniaga Nabi pun Berniaga Tidak pun berniaga Tidak pun berniaga Karena kasih kepada pemuli Nah Nabi mengharapkan Yang Allah berwajaran Salamhan Ila Ba' Allah berhormati sesuatu Yang ini tuh Baik Ketika menjual sesuatu Wa hidha syok Juga ketika membeli Wa hidha ala Ya Dan kita memutuskan Sebuah perkara Cuma sekarang tahu Misalnya beli sesuatu Pasar Misalnya Beli Buat-buangan Total harga Rp50.000 Rp45.000 lah Itu ya baik Juga menjual Akhirnya Total Rp45.000 Ini Rp50.000 Gak apa-apa Ambil aja Kok masalah Gak apa-apa Oh iya dah Saya tambahin Satu Akhirnya Beli baik Beli baik Beli baik Saya sering beli Eee Cak kue Ya Seminggu setiap ini Bagaimana 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 Satu Yang satu lagi Sepi Yang satu lagi Sepi Ternyata Setiap Orang melih ke Dia Yang lari misalnya campurnya 3.000, sudah selesai 3.000, itu ditambah kita ya intinya dia menambahkan sehingga mungkin-mungkin Allah memberi lebih sedangkan yang satu saya menurut ini, karena saya bunyi dua-dua ini saya coba ya, yang satu ini Allah sedikit, akan menjadi ini saya kematian, saya kematian speak up nah, nah intinya Jumperulama membolehkan ya, untuk menurunkan harga selama tidak memhancurkan pendagang yang lain dan yang terakhir adalah, tentang yang modern saat ini, yaitu kartu discount dimana pemindang kartu ini, pemilik kartu ini, kalau menurunkan itu dapat discount dari toko, dari perusahaan, atau segala macam nah, kartu discount ini ada dua, ada yang umum, ada yang khusus kalau umum ini adalah sebuah perusahaan, jasa, layanan dia datang ke supermarket, dia datang ke toko-toko, ya terus dibilang, mau gak, apa, pakai jasa asaya untuk, apa, pelayani para pembeli, mereka dapat discount gitu, jadi orang ketiga, datang ke perusahaan oh iya iya, misalnya, hotel misalnya kita membeli hotel, datang ke orang baik, nawarkan jasa discount, untuk para konsumer akhirnya, kita kerjasama, bil nah ini, perusahaan discount lah, di barang seperti itu dan kemudian, kalau orang ingin dapat discount menginap di hotel, atau bahkan maskapai dengan perbakaran mereka harus datang ke perusahaan discount itu yang kerjasama dengan kita nah, nanti, daftar, segala macam nah, setiap bulanya, itu ada diuran untuk keaktifan kartu itu ya, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sampai habis masanya itu kan di-updatekan lagi ini yang, kartu discount ini kalau yang khusus, itu langsung kontelnya yang masih member maskapai dengan perbankannya langsung masih member tapi jarang, biasanya yang agak kecil-kecil toko, suaranya, segala macam nggak pakai orang lain, gitu tapi langsung, ini kartu khusus nah, artinya, kartu discount ini, segala puluh disah-sah saja, boleh-boleh saja karena asal dari pelamaran itu dibolehkan dan hal itu diperbolehkan jika memang akadnya itu hibah hibah itu untuk memberikan secara cuma-cuma keadaan pengumuman biaya nah, bagaimana jika ada pengumuman biaya seperti kartu jisman yang umum tadi ada diuran nah, boleh atau tidak nah, ini ada ada artinya dua pendapat pendapat yang pertama pemboleh ya, karena, kenapa? karena perusahaan discount itu dia memilih jasa yang berhak untuk dibayar dengan imuran itu karena mereka bekerja kita memilih kontel mereka perusahaan jasa discount mereka bekerja dan mereka mendapatkan uang itu dari diuran itu nah, sehingga pendapat yang pertama menyebutkan boleh karena itu adli atau jasa ya, kenapa? terima kasih 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 harus tunai hari itu saat ini saat ini bukan hari itu? saat ini karena kalau sejauh juga tidak tunai tapi harus langsung ini sempulang sempulangnya adalah ya tapi tapi boleh ada kartu kalau kita sebagai pemilik boleh memberikan member kartu dengan syarat-syaratnya juga, gratis kalau misalnya dikulut biaya di awal, untuk pembuatan kartu tidak apa-apa tidak apa-apa, dan itu juga tidak besar, paling masih apa-apa, paling cuma di marion tidak buat dengan pemilik kalau ada pembutannya timurannya maka tidak jelas lima lima terima kasih terima kasih Allah subhanallah abis 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 see you next kajian wassalam